hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke channel saya didit roges bersama saya didit Wah kali ini kita akan ngebahas season-sun yang sudah direwoklah setelah beberapa hari enggak bisa ngepakai akhirnya saya bisa ngasih langsung aja beberapa perubahan yang signifikan dari sun yang telah direwok kalau menurut saya ini penurunan sih Pak nggak tahu kalau user-usernya sun karena saya juga maka sun itu cuma enggak ada 50m jadi saya dari mobilitas yang berkurang dari pasif yang berubah juga nah kali ini kita akan ngebahasnya langsung saja lima perubahan sun yang pertama nah yang pertama nah yang pertama sun sekarang pasifnya lima kali basic sudah enggak bisa sumur lagi kita walaupun ini pada minion walaupun pada jungle walaupun pada hero tetap enggak bisa karena sekarang apa namanya pasifnya berubah menjadi menurunkan def lawan terus yang kedua yang kedua sekarang skill satu yang buat summon itu cuma bekerja enggak cuma bekerja pada hewan jungle dan mau hero musuh Nah ketika kita mau ngepush tower pakai itu pun kita nggak bisa apalagi sama minion-minion pun nggak bisa apalagi tower nah jadi pikir-pikir lagi kalau mau bisa pak yang ketiga yang ketiga mobilitas sekarang benar-benar berkurang bener sekarang bisa untuk menyerang lawan dengan menggunakan skill 2 tapi kita enggak bisa kabur banget nah dari situ mobilitas sun menurut saya benar-benar berkurang yang dari awalnya kita mau lari gampang ngepush gampang sekarang kita enggak bisa apakah sun akan pakai spill flicker kita juga enggak tahu nah ini benar-benar pengurangan yang sangat fatal bagi sun kalau menurut saya dari muntun nah yang keempat yang keempat itu sekarang maksimal buat ngepush tower itu cuma pakai ultinya doang yaitu dua bayangan kita nggak bisa nge-summon lagi dari bayangan yang ketiga karena bayangannya ketiga pun nggak bisa diatur dia cuma menyerang apa yang kita skill 1 kita lemparkan nah itu itu doang Pak yang diserang nah ini benar-benar penurunan sangat signifikat berbahaya buat user sun pasti kebanyakan dari user sun kecewa saya juga enggak tahu tapi pasti kebanyakan menurut saya pribadi saya kecewa dan yang kelima yang kelima maksimal dari bayangan sun yang kita panggil itu cuma dua maksimal enggak bisa tiga cuma itu kita mungkin pakai cooldown dan itu pun juga harus ada lewat jungle atau hero musuh Pak itu nggak bisa dan itu pun nggak bisa kita atur buat nyerang atau nge-death kayak awal-awal mula sun yang kemarin keluar sebelum di rework ini Pak nah dari sekian dari lima tadi kita bisa pikir-pikir lagi dan buat user sun kita bisa bisa nyesuaiannya menyesuaikan lagi gimana gameplay sun yang baru nanti kita akan lihat kalau ada kita punya video top global kita akan lihat setelah rewardnya itu gameplaynya gimana kita akan bongkar semua nah untuk yang belum yang sudah kebiasa dengan gameplay sun yang lama ajar dulu Pak gameplay sun sekarang sudah berbeda nah yang buat yang belum beli bisa pikir-pikir lagi nah sekian itu lima kelemahan dari rework sun setelah ini bener-bener perubahan yang sangat fatal sekian dari saya diditroges wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh